Hari Valentine sudah lama berlalu, tapi di Malaysia, pro kontra soal haruskah umat muslim di sana merayakan Valentine masih terus panas. Faitzal Mokhtar bertemu satu kelompok relawan yang bertekad menghapuskan hari kasih sayang ini dari kalender bagi pasangan muslim Malaysia. Di Malaysia, berbagai restoran menawarkan paket makan malam romantis bagi pasangan yang ingin merayakan hari Valentine. Di saat yang sama, beberapa kelompok Islam mencoba menyampaikan pesan yang berisi penolakan terhadap hari Valentine. Bahawa Valentine itu adalah bukan acara atau bukan budaya kita sebagai orang Islam. Kami mengadakan satu tema yaitu setiap kali tibanya musim perayaan sambutan hari Valentine, kami menggunakan istilah awas jerat Valentine, itu simbol kami. Dan mereka membawa pesan itu ke jalanan. Sekitar 300 relawan dari 10 kelompok LSM berbeda ikut serta dalam kampanye terakhir itu. Orang 4 tahun mutakhir ini. Sebelum ini kita buat 4 tahun. Sebelum ini kebanyakannya kita buat di dalam dewan. Kita buat dalam dewan itu kita panggil anak remaja, kita bagi kampanye, kita buat acara amam, buat forum, buat pameran. Tapi bila kami buat kampanye begini, jadi media-media elektronik dan media cita pula tolong bantu kita pula. Tolong bantu kita mengawasi benda-benda macam ini. Jadi macam itulah kita nak, jadi saling kerja sama antara satu sama lain sama apa nama ini, faham-maham. Jadi bolehlah kita kontrol dengan harapan supaya kes-kes pembangunan bayi dan juga kes-kes perzinaan yang terlalu apa nama seks bebas pasal ini akan terkawal. Pejabat keagamaan percaya perayaan ini akan berujung pada aktivitas tidak bermoral seperti perzinahan dan seks peranikah. Tentu bila musim-musim perayaan begini, mereka itu dah macam lupa-lupa diri, terlalu seronok. Jadi berlakulah pergaulan yang terlalu bebas, seks bebas sana sini dan selepas itu adalah anak-anak lahir yang tanpa bapak dibuang dalam longkang, dibuang dalam tun sampah, semua ini. Di jalanan ibu kota ada beragam tanggapan orang Muslim soal hari cinta ini. Kebanyakan yang sambuknya asalnya lebih daripada orang Melayu ke. Orang Melayu, sebab orang Melayu ini satu dia suka tiubu barat, dia kilatkan barat, mungkin asas. Daripada sekolah dulu lagi, daripada tarikah lagi. Simpel saja memang tak patutlah disambut oleh rakyat-rakyat umat Islam. Tapi sejauh ini tidak ada undang-undang atau perintah agama yang melarang orang Muslim merayakan hari Valentine. Selama para pasangan itu menjaga sikap mereka. Bagi saya seorang Muslim, saya sokong lah sebab memang patut kita tak sambut benda ini. Sebab setahu saya valentine ini daripada orang barat dunia ini kan sambutan, jadi bagi saya tak. Bagi Muslim, saya tujulah. Tapi kalau saya, saya just ajak keluar, just bagi hadiah macam tu je. Kebanyakannya mereka akan sambut ke pub. Dan betul-betul mereka akan pergi ke, macam biasa mereka akan lebih daripada sosial lah. Perdebatan soal hari Valentine ini tidak hanya terjadi di Malaysia, tapi di seluruh negara Muslim. Dan hari Valentine terus memicu perdabatan lewat berbagai cara. 2011, majlis ulama Indonesia, MUI lah, dia buat satu statement mengatakan bahwasannya hukum sambutan itu adalah halal. Harus, kembali pada hukum harus. Dan dia minta supaya anak-anak muda yang merayakan tersebut jangan melebih-lebih sampai boleh berubah di sini. Untuk Asia Calling, Faizal Mohtar dari Malaysia kini menyusun laporannya untuk Anda. Laporan tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Asia Calling. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Kami undur diri dan sampai jumpa pada Asia Calling berikutnya. Asia Calling, your window on Asia.